Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nurudha Kayangan Kali ini saya akan meliput Pembuatan cobek Ini yang kedua kalinya ya Saya ada request dari orang-orang Untuk Pembuatan cobek ya Ini dari mana gitu Jadi seperti inilah Ini asli dari Tanah Liat Ya Pak ya ini Tanah Liat Pak ya Mohon maaf ini dengan Bapak siapa kalau boleh tau Pak Bapak Jumali Ini kan owner ya Pak Pak Jumali ini adalah owner pemilik Cobek Jadi seperti inilah sistemnya Ini kok Ada yang retak atau gimana Pak sistemnya Pak Ini kayak rengat-rengat gitu Seperti ini Pak Ini apa tuh Ada kerikil ya Pak Ada kerikil ya Memang-nemang lagi kuat tembel Oh gitu Lagi bisa dipakai-pakai Sehingga kuat Ini pengeringannya Berapa hari Pak 3-4 hari ya 3-4 hari ya Dibakar Pak ya Iya Dibakar Jadi seperti ini ya Pengiringnya Pengiringannya 3-4 hari Bisa jadi 7 hari ya Karena apa Tergantung dari cuacanya juga Betul Seperti inilah Ini kualitasnya Ini kalau boleh tau pemasarannya sampai dimana Bapak Bisa dihitung Pak Dari luar negeri kah? Belum Belum sampai luar negeri Luar pulau sudah Luar pulau Pak Balikpapan Balikpapan Seperti itu ya Balikpapan Bali sudah Oh gitu Pak ya Bali Ini kalau beli itu Per beji atau gimana hitungannya Pak? Tergantung Tergantung Pak Yang kedua ya Agar lebih Komplit Lebih jelasnya Sistemnya seperti ini Ini yang sudah bagus Sudah jadi Dan bisa dipasarkan Dijamin Sudah tidak bisa pecah lagi Karena ini sudah Islahnya apa ya Sudah kuat Ini apa Ada sistem SNI-nya Pak? Boten enggak? Enggak ada Enggak ada Pak enggak? SNI sendiri Oh gitu? Ya ini produksi TRT Oh beda lagi Pak enggak? Iya Oh gitu TRT semua TRT Enggak ada yang lain Ya TRT enggak ada SNI ada sendiri Enggitu enggak enggak Kalau yang ini? Ini semua TRT TRT enggak? Oh gitu Kalau Mas bisa request Bisa Gitu Pak ya Request Kayak gini request Buat hajatan Oh gitu Bisa Pak ya Nanti kita minta Nomornya Kalau yang hitam ini dikasih apa Pak ya? Kalau beli tahu Pak ya? Bukan bakalnya 2 kali ini Pak Oh gitu? Ya Bukan dicep ya Pak? Istilahnya di brown button Ini tidak bisa hilang Pak Selagi tidak pecah Oh gitu Pak ya? Ya Wow Kita sudah Ngobrol banyak dengan Ownernya Pak siapa tadi? Pak Jumali Pak Jumali Betul-betul luar biasa ya Tapi saya ingin tahu Pak ya Untuk Yang di belakang Pak Nggak? Produksinya Nggak? Nggak? Boleh Pak ya? Produksinya Anunya habis ya Pak? Lagi habis Pak ya Bandagunnya Nggak? Kita akan coba lihat lagi Karena banyak sih Ini yang Yang mau diambil Botong ecer Botong ecer Lebih murah mungkin Pak ya? Harganya Pak Kalau mau ya disini Lebih murah Jadi seperti ini Kita akan lihat Kalau Pembakarannya di mana Pak? Pembakarannya Pembakarannya cobeknya Ini di daerah Bundi Pak ini Pak? Bedok Bedok Pak ya Bedok Camatan Puri Di Camatan Puri Pak Nggak? Mocokerto Mocokerto Nggak? Siap-siap Ini Buat Produksinya Ini buat produksinya Nggak? Produksi Ini Semua TRT TRT Semua TRT TRT Oke Siap Betul-betul luar biasa ya Ini ada 5 Ada 5 Ini sisinya masih beda-beda Pak ya Ini yang kecil yang besar Pak ya Ini yang paling besar Wow Ini paling besar Berat Wow berat banget ya Ini paling besar Semua produksinya TRT TRT Nggak ada yang lain nih Siap-siap-siap Siap-siap Wow luar biasa Kita bisa lihat lagi Pak yang ada di dalam Pak Ini tahap pengeringan nih Ini tahap pengeringan Pak ya Ya Biarkan dulu Wow keren Kenapa kok dikasih jerami Pak Ini kasih jerami Biar Apa itu tuh Apa ini pembakarannya atau gimana Pembakarannya tuh biar Nggak Naik Nggak naik Nggak naik Betul-betul Jadi seperti ini lagi sistemnya Pengeringan Pengeringannya Wow Sudah ada tungku pembakarannya Pak Jadi luar biasa Komplit pokoknya Ini kan Kenapa Pak ada yang pecah gitu Kenapanya Pak Ini buat silap Kalau orang Jawa Namanya silap Oh silap Silap itu apa Biar Pangkon gitu Apa itu Api itu Nggak langsung naik Oh gitu Ada tahanan Siap-siap Seperti ini ya Kalau langsung naik Iya betul-betul Luar biasa Tahanan api Tahanan api Pak Sampai berapa derajat Pak Pembakarannya Pak Nggak tahu Nggak tahu Pak ya Yang penting istilahnya Matang gitu Pak ya Ini ya ABS Oh gitu Itu yang belakang-belakang Mas itu BS BS ya Jadi Oh Beda Pak ya Oh Nggak Jadi ini yang BS Dibisahkan sendiri Betul-betul luar biasa ya Jadi Betul-betul terkontrol ya Ini antara yang bagus Kualitas A Kualitas B Juga kualitas C Jadi yang kualitas C Ini mungkin yang BS-an ya Pak ya Betul-betul Jadi seperti inilah Sistemnya Luar biasa Simpel Tapi padat Ini betul-betul Luar biasa ya Saya sendiri sampai kagum Melihat Pembuatannya Betul-betul luar biasa Sekali lagi Tonton terus channel saya Dan ketik Nurhuda Kayangan Sepasi like Sepasi komen Sepasi subscribe Agar bisa menambah inspirasi Bagi kita semuanya Saya pribadi Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Dalam ucapan Maupun Kekurangan ya Biasanya seperti itu ya Jadi Saya Betul-betul Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekali lagi Terima kasih Dari saya Nurhuda Kayangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih